Musisi legendaris Titik Puspa ternyata sempat dilarang bernyanyi oleh ayahnya Namun dengan segudang prestasi yang diraihnya ayah handa mengizinkan Titik Puspa untuk terus berkaya di dunia industri musik Titik Puspa atau yang biasa dikenal dengan Eyang Titik merupakan penyanyi berumur 83 tahun yang masih eksis di musik indonesia Eyang Titik mengaku suka menyanyi sejak kecil sampai sering mengikuti lomba bintang pelajaran dan lainnya Perjalanan bernyanyi Eyang Titik pun terus berkembang Ia sempat diundang oleh Radio Republik Indonesia atau RRI untuk mengisi acara di sana hingga diberi upah Hal tersebut tentu saja membuat Titik senang dan bangga Pencapaian itu rupanya membuat ayah Titik menyesal karena telah melarang anaknya bernyanyi Ayah handa meminta maaf kepada Titik di detik-detik akhir ia mengembuskan nafasnya Eyang Titik dinilai sukses melambungkan namanya melalui lagu yang berjudul Kupu-Kupu Malam Mulai berkarir sejak dirinya masih belia membuat wanita berusia 83 tahun itu mempunyai segudang piala penghargaan di rumahnya Kemudian di tahun 1963 ia menciptakan album si hitam dan pita yang berisi 12 lagu Benar saja semua lagu ciptanya itu berhasil populer Sepanjang perjalanan karirnya ia telah merilis 13 album solo Selain bernyanyi dan menciptakan lagu Titik Puspa juga terjun ke dunia seni peran Debut aktingnya melalui film Minah Gadis Dusun pada tahun 1966 Kemudian dilanjutkan dengan dibalik cahaya gemar 8 Setidaknya Titik Puspa telah berperan dalam 22 film Kepiawayanya dalam bidang seni musik dan peran pun sudah tidak usah diragukan lagi Titik Puspa pun sempat memperlihatkan ratusan piala penghargaan Yang terpajang di lemari rumahnya Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram milik pribadinya Yang bernama Titik Puspa Ovisial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!